Intro Halo guys, selamat siang nih semuanya Balik lagi dengan channelnya Dr. No Seng Kali ini saya akan buat cemilan Cemilannya apa? Yaitu kentang pie Oke Disini saya mempergunakan kentang nih disini Kentang segar 250 gram Kita kupas, kita bersihkan Lalu nanti kita rebus Oke Disini juga saya mempergunakan Brokoli ya disini Satu doang aja nih, satu pisis Disini juga ada sayurannya, ada buncis juga Saya mempergunakan disini Lapan ya, lapan pisis Lalu disini wortel ada satu batang Ada tomat juga disini satu buah Lalu saya mempergunakan bawang bombay ya Satu siung Disini juga saya mempergunakan keju Oke Keju sedar nih secukupnya nih menurut selera saja Bila suka boleh dipergunakan Bila tidak juga tidak apa-apa oke Lalu ada disini tepung terigu Satu sendok makan Lalu ada bawang putih disini satu siung Saya mempergunakan Ini disini ada enam pisis ya rawit Lalu dua sendok makan margarin Disini juga saya mempergunakan minyak goreng secukupnya Lalu ada disini susu murni Yang full cream boleh juga disini Seratus mililiter Lalu ada daun bawang Satu batang Sosis Dua batang Disini juga ada mayonis Dua sendok makan Lalu saus cabai Dua sendok makan Disini juga ada garam Lalu ada lada halus Oke Langkah pertama nih Kita langsung rebus Dan untuk brokolinya juga kita rebus Oke Kita langsung Kita langsung rebus Oke guys Untuk kentangnya Ini sampai benar-benar empuk Lalu setelah kentang Untuk belakangan Untuk terakhirnya Brokoli ya Brokoli tidak terlalu lama Kurang lebih Satu sampai dua minit saja Oke Kita tunggu ya guys Sambil menunggu Kentang kita Di rebus ya Kita ngoseng Untuk Saosnya ya Kita siapkan wajan Lalu kita Masukkan minyak goreng Sedikit saja Kurang lebih satu sendok makan ya Lalu disini Kita masukkan juga Margarin Setelah itu Kita masukkan disini Bawang putih Bawang bombay Lalu cabai rawit Yang sudah dirajang Nyoseng sampai Benar-benar matang ya Gak wangi ya Setelah itu Kita masukkan disini Tepung terigu Tepung terigu Satu sendok makan ya Lalu kita masukkan juga disini Susu 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 segar ya Susu krim Susu krim Ada mayonaise Dan saus cabai Kita masukkan saja Disini kita masukkan Disini kita tambahkan Sedikit Garam Garam Disini 1.4 sendok teh Lalu disini Kita tambahkan Lada halus Secukupnya Lalu kita Aduk kembali Oke guys Ya sudah nih ya Setelah kita sudah Kita sisihkan dahulu Oke 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 selamat menikmati 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 lalu gunakan beberapa potongan tomat kita masukkan juga sosisnya terakhir kita taburkan disini keju ya ini secukupnya bisa banyak juga ini menurut saya rasa aja ya guys bila suka menggunakan keju boleh tidak juga tidak apa-apa guys disini Oke kita langsung menit setelah jadi kita langsung panggang kurang lebih 3-5 menit saja Oke tentang pay kita telah selesai sangat enak sekali nih dengan isi sayuran brokoli wortel buncis dengan taburan saus khas mayonis Oke terima kasih yang sudah bergabung di channel channelnya dokter Roseng dan terima kasih yang udah selalu pantangin channel-channelnya terbaru dokter Roseng jangan lupa ya di like di share dan jangan lupa di subscribe juga oke nantikan video video selanjutnya Oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati